Hubungan suara kandung tidak ngomong puluhan tahun disebekan karena sikap yang tidak lemah lembut. Hubungan atasan dengan bawahan bisa renggang karena perbuatan yang tidak lemah lembut. Ternyata ketiadaan kelemah lembutan adalah penyebab terbesar persoalan terbanyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Berarti kalau Anda bisa lemah lembut, Anda paling tidak bisa mengeliminasi atau bisa mengurangkan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar ciri-ciri pada kelemah lembutan yang pertama. Rela diperlakukan tidak adil. Orang yang lemah lembut itu dia siap diperlakukan tidak adil. Bahkan dilukai. Di dunia ini rangka dengan orang-orang adil. Jarang sedikit, sedikit sekali orang yang adil. Bahkan Yesus yang gak pernah bikin salah pun diperlakukan tidak adil. Kita juga tahu beberapa waktu yang lalu wakil gubernur Jakarta juga diperlakukan yang tidak adil. Karena Anda tahu bahwa di dunia ini langka dengan orang adil, harusnya hati saudara sudah siap untuk diperlakukan tidak adil. Karena cuma satu yang bisa memperlakukan keadilan yaitu Tuhan Yesus. Kalau Anda tahu di mana-mana banyak orang yang bisa berlaku tidak adil, Berarti harusnya Anda sudah siap untuk dikasarin dan dijahatin. Karena kita gak bisa menghalangi burung terbang di asap kepala kita karena itu haknya. Tapi kita bisa mencegah agar burung jangan bersarang di kepala kita. Agar kotoran jangan hinggap di kepala kita. Apa sekali kalau kita mengizinkan kotoran ada di kepala kita. Sekitar tiga minggu yang lalu, ketika saya sedang makan siang bersama istri saya dan anak-anak, bersama dengan keluarga kami yang ada di kota Sydney. Persis kami ada di kota Daring Harbor, di daerah Daring Harbor, pusat city yang biasanya suka ada firewood. Dan kami sengaja cari restoran yang bisa lihat pemandangan, yaitu Daring Harbor. Menjadi ikonnya kota Sydney. Dan saya memilih untuk duduk membelakangi pemandangan. Biar saya izinkan istri saya dan keluarga saya untuk mereka bisa lihat pemandangan. Dan saya menghadap ke restoran. Ketika habis makanan itu disajikan, kemudian kita doa, kemudian saya makan. Burung berterbangan di ke atas kepala kita. Eh baru selesai makan, kita lagi ketawa-ketawa. Tiba-tiba saya dapat berkat dari burung. Dia berakin kepala saya. Langsung masuk ke makanan saya. Bayangkan, saya udah rela, gak dapet view. Duduk di posisi yang tidak aman, yang tidak nyaman. Malah saya terima berkat dari burung itu. Dan kemudian ketika diberakin, surat aku, kepala saya sampai tumba ke baju dan jaket. Istri saya langsung dengan cepat ambil tisu basah. Dia lapin bagian kepala saya. Saya lapin baju saya. Karena hari itu sepanjang hari saya gak sempat lagi pulang. Karena banyak jadwal ketemu sama orang. Dan guess apa yang terjadi? Walaupun sudah dilap itu kepala saya. Tapi bau kotoran burung itu mengikuti 24 jam. Sepanjang hari sampai malam. Saya udah gak betah bau kotorannya. Tapi karena saya gak punya pilihan. Saya harus belajar mengucap syukur. Dan saya berkati burung itu. Agar terbang dengan bebas. Sih, betapa apesnya hidup saya. Ketika saya dikotorin burung. Sama halnya kita gak bisa salahkan orang ngomongin kita. Kita gak bisa salahkan orang nyakiti kita. Karena itu haknya. Karena itu pilihannya. Tapi kita bisa memilih agar pahit. Jangan bersarang di hati kita. Jangan kesedihan mengganggu hari-hari kita. Jangan tawar hati melekas sepanjang hari-hari kita. Karena satu menit Anda menyimpan benci. Satu menit Anda kehilangan suka cita. Satu tahun Anda menyimpan pahit. Satu tahun Anda kehilangan damas jatah. Rugi sekali. Kita perlu belajar. Soalan terbesar dan terbanyak. Yang terjadi dalam kehidupan kita. Disebabkan karena ketiadaan kelemah lembutan. Hubungan suami dengan istri. Bisa bertengkar ribut besar dan bercerai. Gara-gara mulut yang gak lemah lembut. Hubungan anak dengan orang tua. Bisa renggang dan tidak ngomong. Disebabkan karena perbuatan yang tidak lemah lembut. Hubungan suara kandung. Tidak ngomong puluhan tahun. Disebabkan karena sikap yang tidak lemah lembut. Hubungan atasan dengan bawahan. Bisa renggang karena perbuatan yang tidak lemah lembut. Ternyata ketiadaan kelemah lembutan. Ada penyebab terbesar. Persoalan terbanyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Berarti kalau Anda bisa lemah lembut. Anda paling tidak bisa mengeliminasi. Atau bisa mengurangkan persoalan. Yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.